Beralih ke informasi kuliner Rumirso Babi Guling Hitam, ini sedang dipopulerkan pemerintah kecamatan kerambitan untuk menjadi ikon kuliner kecamatan kerambitan. Hal tersebut diperkenalkan di hari kedua festival kerambitan yang keempat. Pemerintah kecamatan kerambitan Tabanan tengah mempopulerkan penggunaan babi guling hitam khas Bali sebagai bahan baku babi guling. Hal ini mengingat kecamatan kerambitan banyak terdapat usaha rumah makan babi guling, namun belum banyak yang menggunakan babi guling hitam. Kelezatan babi guling hitam pun diburu pengunjung festival kerambitan. Tampak standis APKK penerukan kerambitan yang dipercaya menjual sampel babi guling hitam, dijejali penikmat babi guling. Menurut camat kerambitan Gede Sukanada, babi guling hitam memiliki sejumlah kelebihan seperti cita rasanya yang lebih lezat dan tekstur dagingnya khas berbeda dengan babi guling putih atau babi landres. Tiapnya berkeinginan menjadikan babi guling hitam sebagai ikon kuliner kerambitan untuk mengatasi minimnya bahan baku. Pemerintah kecamatan kerambitan telah memberikan bantuan bibit babi guling hitam kepada sejumlah desa di kerambitan. Dengan begitu, ke depan semua warung babi guling di kecamatan kerambitan bisa menggunakan babi guling hitam. Pada festival kerambitan kelima tahun depan, tiapnya berencana akan menggelar festival babi guling hitam khas kerambitan yang akan diikuti oleh semua pendagang babi guling di kecamatan kerambitan. Diharapkan babi guling hitam makin populer di masa depan sekaligus sebagai upaya pelestarian hewan ternak khas Bali, yakni babi hitam khas Bali. Serta mengeliatkan perekonomian masyarakat melalui usaha babi guling hitam khas kerambitan. Pada festival kali ini, kita merubah konsep pengenalan babi guling hitam kita lakukan pada hari ini di festival ini. Mengingat babi hitam sudah mulai punah dan ini menjadikan cita rasa daripada kerambitan dan kerambitan sangat terkenal dengan kuliner babi hitamnya. Sehingga tes-tes kes daripada rasa daripada babi akan kita tingkatkan, disamping untuk menerapkan daripada pola kuliner yang positif, juga untuk melestarikan babi hitam yang makin punah. Di hari kedua festival kerambitan keempat, disi acara para dengung kebiar dan tari-tarian kreasi yang melipatkan enam desa sekecamatan kerambitan. Acara berlangsung meriah diadiri oleh ribuan masyarakat yang memadati lapangan desa kerambitan. Memberikan suatu posisi dan kesempatan bagi anak-anak muda kita, yawana kita untuk sebagai kreatifitasnya melalui gong kebiar. Gong kebiar yang kita tampilkan di hari ini itu ada lapan gong kebiar yang sifatnya mebarung. Jadinya semua potensi yang ada di kewilayaan dimunculkan di sini oleh anak-anak muda kita dari desa masing-masing. Festival Kerambitan berlangsung selama empat hari dan akan ditutup pada hari Minggu 21 Oktober 2018.